Partai Keadilan Sejahtera PKS resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan didukung di Pilpres 2024. Acara deklarasi tersebut digelar pada hari ini, di DPP PKS, Kamis 23 Februari 2023 dan dihadiri langsung oleh Anies Baswedan. Turut hadir dalam konferensi pers deklarasi tersebut sejumlah petinggi PKS seperti Hidayat Nur Wahid, Sohibul Iman, juga termasuk Ketua Majelis Syuruh Salim Segaf Al-Jufri. Alhamdulillah pembahasan mengerucut sosok yang dimaksud itu jatuh pada Anies Rashid Baswedan. Kita usung beliau menjadi tokoh nasional. Dan Allah takdirkan sebagai presiden, ujar Presiden PKS Ahmad Sheikhul di Markas DPP PKS. Keputusan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di 2024 juga merupakan hasil keputusan musyawarah Majelis Syuruh 8 PKS. Sheikhul menegaskan keputusan tersebut hadir juga telah melalui proses musyawarah dan dibahas secara saksama oleh sejumlah pihak. Dengan juga mendengar aspirasi dari pengurus dari Sabang hingga Merauke, ujar Sheikhul. Saya instruksikan struktur anggota dan simpatisan PKS di seluruh Indonesia mengenalkan dan sosialisasikan saudara Anies Rashid Baswedan ke seluruh pelosok negeri sebagai baca pres yang diusung PKS. Bagi para cakek silakan makin disosialisasikan, tegas Sheikhul. Saat ini PKS juga tengah menjajaki koalisi dengan partai Nasdem dan Demokrat. Mereka sedang merumuskan koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Ketiga partai pun sudah menyampaikan dukungan kepada Anies. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai cawa pres yang akan mendampingi Anies. Namun demikian sejumlah nama yang mencuat bakal menjadi bakal cawa pres Anies adalah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan kader PKS yang juga mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Herjawan. Ketiga partai masih terus melakukan komunikasi mengenai hal itu. Partai Nasdem, Demokrat dan PKS juga sudah memenuhi syarat kepemilikan 20% kursi DPR untuk mendaftarkan pasangan capres-cawa pres ke KPU. Mereka tidak perlu lagi mencari partai lain untuk bisa mengusung capres-cawa pres. Masa pendaftaran capres-cawa pres akan dibuka pada Oktober mendatang. Setelah itu dilanjutkan dengan masa kampanye. Pemumutan suara Pilpres 2024 dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Pemumutan. Pemumutan.